Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. Akibat tingginya permintaan masyarakat untuk divaksin, sejumlah puskesmas di Tabalong mulai kehabisan stok vaksin COVID-19. Sebagian puskesmas menghabiskan stok vaksin terakhir mereka pada hari ini. Bahkan sebagian lain kehabisan stok vaksin dari kemarin. Vaksinasi COVID-19 di sejumlah puskesmas di Tabalong kini mulai dibatasi. Akibat dari perkiraan habisnya stok vaksin pada 5 Juli 2021. Seperti yang terjadi di puskesmas Mabuun, pada Senin tadi hanya melayani vaksinasi bagi 150 orang warga yang telah terdata sebelumnya. Kepala puskesmas Mabuun, Dr. Gigi Tenri Arini menjelaskan, stok vaksin yang tersedia di puskesmas Mabuun hari ini hanya tersedia sebanyak 20 vial bagi 200 orang dan akan dihabiskan untuk hari ini. Jadi untuk hari ini, kami di puskesmas punya stok vaksin sebanyak 15 vial. Dan rencananya akan diantar lagi 5 vial. Nah, total 20. 20 vial ini untuk rata-rata 1 vial 10 orang, jadi sekitar 200. Berbeda dengan puskesmas Mabuun, di puskesmas ikun vaksin justru telah habis, sehingga pada hari yang sama tidak bisa melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Kepala puskesmas ikun, Ahmad Sabirin mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kepastian waktu kedatangan vaksin, karena bergantung pada pengiriman pemerintah provinsi. Untuk pelaksanaan vaksinasi, untuk lewak ikun, untuk sementara, tunda dulu sehubungan dengan ketersediaan vaksin. Jadi, untuk vaksinnya itu belum ada. Jadi, kita sudah konfirmasi kemarin ke Dias Kesehatan maupun ke Gudang, bahwa untuk kedatangan vaksin itu belum bisa kita tentukan. Ahmad Sabirin menambahkan informasi kegiatan vaksinasi di puskesmas ikun, selanjutnya akan diberitahukan melalui jamat sebagai koordinator kejamatan. Almonomara TV Tabalong melaporkan.